Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian membuka Festival Budayak Benua Kalis II dan Expos Wisata Desa Rantau Kalis, Kecamatan Kalis, Rabu 27 Desember 2023. Dalam kegiatan ini, ia mengajak masyarakat Rantau Kalis untuk menggali potensi wisata baru. Dengan mengambil tema melalui Festival Budaya Benua Kalis, kita kembangkan seni budaya dan perkenalkan objek wisata alam Desa Rantau Kalis. Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian membuka Festival Budaya Benua Kalis II dan Expos Wisata Desa Rantau Kalis, Kecamatan Kalis, Rabu 27 Desember 2023. Dalam kegiatan ini, Franciscus Dian mengajak masyarakat Desa Rantau Kalis untuk mengembangkan objek wisata baru agar dapat menambah pendapatan desa dan masyarakat setempat. Sementara mengenai pelaksanaan Festival ini, Franciscus Dian mengatakan, memunculkan dan menggali budaya dan seni Dayak Kalis. Hal ini penting, jangan sampai zaman yang semakin canggih membuat generasi muda lupa akan budayanya. Adat istiadat, budaya dan seni yang ada di suku Kalis sesuai dengan nama festivalnya. Kalau di festival budaya Kayan ya mungkin budaya Kayan, kalau festival Iban atau Taman Balong tetap budaya dan seninya yang ditampilkan. Tetapi ini festival budaya Kalis tentu akan mengangkat, menggali potensi-potensi budaya suku Kalis yang ditinggalkan oleh beluhur kita. Nah ini tentu menjadi kewajiban bagi kita generasi saat ini dan untuk generasi-generasi penerus nanti bagaimana kita harus mengetahui dan melestarikan adat istiadat budaya leluhur kita yang sudah ada ini. Festival dan ekspos wisata di Rantau Kalis berlangsung dari 27 hingga 30 Desember 2023. Diikuti 62 peserta lomba seperti Lomba Cipta Lagu, Peragaan Busana Anak dan Dewasa, Pop Singer, Tarik Reasi, Sumpit, Pangem, dan Gasing. Festival ini bertujuan untuk pelestarian budaya sekaligus mendorong ekspos wisata yang ada di Rantau Kalis agar diketahui masyarakat di tingkat nasional hingga internasional. Peserta, Pop Singer, 5 peserta, Tarik Reasi, 5 peserta, Sumpit, 10 peserta, Fun Game, 10 peserta, Lalu Gasing, 10 peserta. Saat ini Rantau Kalis memiliki objek wisata arung jeram yang digemari masyarakat. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.